Lupakan Milan, derby Sicilia memiliki sektarianisme tak terbantahkan. Ketika membaca kata persaingan, mungkin kita akan langsung tertuju pada ketatnya perselisihan yang terdapat dalam beberapa makna. Dalam dunia olahraga sendiri, persaingan bukanlah hal yang tabu untuk diperbincangkan. Persaingan antara kedua tim atau individu yang memperkuat suatu kebanggaan menjadi hal yang sering kita jumpai. Salah satu persaingan yang sangat ketat dapat kita jumpai dalam salah satu cabang olahraga yang memiliki banyak fans fanatik di setiap negara yaitu sepak bola. Dalam dunia sepak bola sendiri, persaingan tidak hanya melibatkan kedua tim yang berlaga di atas lapangan hijau. Persaingan yang terjadi dalam olahraga yang memiliki banyak penggemarnya ini tidak jarang juga melibatkan manajemen, ofisial hingga supporter yang rela mempertaruhkan segalanya untuk mendukung tim kebanggaannya. Sepak bola sendiri memiliki istilah khusus bagi pertandingan yang memiliki tensi panas dan melibatkan dua tim dari satu kota, pertandingan seperti ini biasanya dilabeli dengan kata, derby. Laga derby memang banyak terjadi di berbagai belahan dunia, seperti misalnya Inggris yang memiliki derby Merseyside, derby of Manchester hingga North West Derby. Tetapi Inggris bukan satu-satunya negara yang memiliki derby yang menarik untuk dibahas. Terbang menuju Italia, salah satu negara yang memiliki atmosfer sepak bola yang cukup panas ini sangat amat pantas dijuluki sebagai negara yang memiliki persaingan sepak bola dari tim yang berada di beberapa kota yang tersebar di seluruh Italia. Beberapa derby yang ada di Italia memang sudah banyak diketahui oleh para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Derby yang sangat familiar di Italia seperti misalnya Derby della Madonnina, Derby della Capitale, Derby della Mole dan Derby di Italia. Tetapi para pecinta sepak bola rupanya melupakan salah satu derby yang memiliki persaingan yang cukup gila di Italia, derby yang sangat menarik perhatian di Italia ini adalah derby di Sicilia. Derby yang mempertemukan kedua tim dari daerah otonomi di Italia ini menjadi perbincangan di beberapa kalangan pecinta sepak bola Italia. Inilah derby di Sicilia antara Palermo dan Catania, salah satu derby terpanas di Italia. Palermo FC dan Calcio Catania menjadi dua tim yang saling memberangus satu sama lain dalam laga derby ini. Kedua tim asal Sicilia ini memiliki persaingan yang sangat ketat selama ratusan tahun yang lalu. Salah satu penulis dari Calcio yaitu John Ford yang menulis The History of Italian Football menggambarkan persaingan kedua tim ini sebagai pertempuran politik yang berasal dari dua kota tersebut memperebutkan sumber daya di salah satu wilayah termiskin dan korup di Italia. Dan ia pun membuat poin untuk membedakan antara huligan sepak bola Inggris, Ford menggambarkannya sebagai kekerasan Sicilia yang terorganisir. Sebagai ibu kota Sicilia, Palermo menjadi kota yang sangat ambisius dalam mempertaruhkan harga dirinya dalam derby Sicilia ini. Sudut kota Palermo menjadi salah satu tempat di mana ujaran kebencian supporter Palermo pada Calcio Catania. Beberapa tembok jalanan di kota Palermo ini sengaja dihiasi dengan berbagai coretan tembok yang menuliskan Forza Etna. Ketika kita mengartikan kedua kata ini rupanya Forza sendiri memiliki arti, pergi, dan Etna adalah salah satu gunung Merapi yang dekat dengan kota Catania, kota yang sangat dibenci oleh warga Palermo, khususnya bagi para supporter Palermo FC. Lalu apa hubungannya coretan tembok ini dengan rivalitas mereka? Rupanya supporter Palermo FC menginginkan gunung Merapi Etna segera mengalami erupsi dan meluluh lantakan supporter Calcio Catania. Persaingan yang sangat tajam ini pun berimbas pada perebutan kekuasaan yang sering terjadi di jalanan sekitar stadion pada saat pertandingan derby tiba, derby di Sicilia, telah menjadi momen yang sangat langka beberapa tahun terakhir ini. Kedua tim ini telah berpisah sepanjang sejarah mereka masing-masing. Palermo FC dan Calcio Catania sudah jarang bermain di divisi yang sama, mereka baru bertemu 11 kali di gelaran kasta tertinggi sepak bola Italia. Tahun 2006 menjadi lembaran baru bagi derby Sicilia ini setelah Calcio Catania mendapatkan promosi ke seri A, kedua tim yang enggan mengalah satu sama lain ini lebih sering bertemu kembali dalam perhelatan derby Sicilia. Sebelum mereka kembali bertemu pada tahun 2006, tahun 1999 menjadi tahun yang sangat mencekam dan menjadi saksi bagi derby Sicilia ini. Salah satu supporter ditembak di luar lapangan. Beberapa supporter Palermo FC harus dilarikan ke rumah sakit terdekat setelah mereka mendapatkan lemparan batu yang menghujani pelatih dan jajaran Palermo FC lainnya. Dan ini bukanlah kejadian berdarah terakhir dalam derby Sicilia, tahun 2007 menjadi tahun yang sangat mencekam bagi sepak bola Italia dan kedua tim ini sejak pertama kali seri A berlangsung pada tahun 1963. Tragedi mencekam ini berawal dari kejadian di luar Stadio Angelo Massimino Catania, terjadi kerusuhan antara polisi dan pendukung Calcio Catania. Itu adalah perang gerilia murni di daerah sekitar Stadion Sederhana Catania. Supporter Calcio Catania tidak dapat menahan diri saat mereka menghujani polisi dengan batu. Ketika pertandingan akhirnya dimulai, para pendukung Palermo memaksa masuk pada babak kedua, hal ini menyebabkan supporter Palermo FC diserang terus-menerus oleh serangan kembang api dari supporter Calcio Catania saat mereka mulai memasuki stadion. Saat supporter Palermo FC melawan, gas air mata yang ditembakkan oleh polisi menutupi seluruh isi dari Stadion Massimino, menyebabkan para pemain dari kedua tim ini dievakuasi dari lapangan saat pertandingan dihentikan. Meskipun pertandingan telah usai, kerusuhan ini terus berlanjut di bawah bayangan Gunung Etna, di jalanan Catania. Satu dari 1.500 polisi yang diperbantukan untuk membantu menangani masalah yang telah diprediksi, Filippo Raciti salah satu polisi yang berusia 48 tahun itu mendapatkan lemparan bom rakitan yang dilemparkan oleh sekelompok supporter Catania yang meledak tepat di wajahnya. Selain daripada terkenal lemparan bom rakitan, Filippo Raciti juga mendapatkan pukulan dari benda tumpul, hal ini diungkapkan oleh Alfio Ferrara, salah satu polisi yang menemani Filippo Raciti di dalam ambulan. Akibat dari terkenal ledakan bom rakitan dan pukulan dari benda tumpul ini mengakibatkan Filippo Raciti kehilangan nyawanya dan kembali ke pangkuan Tuhan. Kematian Filippo Raciti menyebabkan FIGC, Federazione Italiana Giocco Calcio, sebagai federasi tertinggi sepak bola Italia menanggukkan semua pertandingan sepak bola profesional dan amatir, sepak bola Italia berusaha memperbaiki segala kesalahannya. Hal ini jelas berimbas pada seluruh kegiatan sepak bola di Italia dan merugikan banyak tim pada saat itu. Selain itu, FIGC membentuk lembaga untuk membendung tindakan-tindakan kekerasan. Kejadian tersebut menyita banyak perhatian penggiat sepak bola di berbagai belahan dunia. Bahkan, ada solusi kepada FIGC untuk menghapus segala tindakan kekerasan di dunia sepak bola. Setelah kejadian tersebut, pemerintah Italia berencana memperketat peraturan keamanan di seluruh stadion sepak bola, dikenal dengan nama Decreto Pisanu, yang diambil dari nama mantan menteri dalam negeri Giuseppe Pisanu. Regulasi baru ini berisikan larangan membawa petasan dan smoke bomb ke dalam stadion, dan selama Februari tahun 2007 tidak diadakan pertandingan di malam hari. Itulah tentang derby de Sicilia salah satu derby terkeras di sepak bola Italia. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika kalian suka mohon tinggalkan jejak dengan like, komen, share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.